Tablet 2 jutaan, desainnya keren, suaranya paten, cocok untuk kebutuhan harian, dan juga buat sekeluarga dirumah, Huawei MatePad SE11. Nggak pake lama, mari langsung aja kita kupas tablet terjangka Huawei yang satu ini. Buat tablet 2 jutaan, yang pertama yang saya notice adalah build quality-nya. Buset dah, kagak ada rasa murah kayak tablet 2 jutaan pada umumnya. Materialnya logam dengan desain unibody. Koko banget, mau di-twist kayak gini, dia tuh nggak ada flexingnya. Mungkin dia rendah hati. Gopeng-gopeng gila, dia nggak sombong lah. Tebelnya cuma 6,9 mm dan beratnya 475 gram aja, termasuk ringan ini tablet. 200 kali lebih ringan daripada Irwan. Hei, aduh kok saya jadi benchmark bang? Biar orang kebayang. Kan lebih membayang anda harusnya daripada saya. Kan saya yang bikin skripnya. Oh baik, oke baik. Harga 2 jutaan ini juga udah termasuk sama M-Pencil Lite dan flip cover-nya. Jadi ketika beli tablet ini, kamu nggak usah hunting lagi buat nyari aksesoris tambahan lagi. Nah tadi saya bilang kalau tablet ini tuh cocok buat sekeluarga dirumah, maksudnya apa sih? Jadi gini, saya adalah seorang bapak. Saya melihat bahwa tablet tuh nggak cuma jadi tools penunjang kerja ajar, tapi juga sebagai tools belajar untuk anak-anak saya. Cuma kalau ngasih anak tablet tanpa pengawasan kan bahaya ya. Dia bisa konsumsi sesuatu yang tidak sesuai sama usianya. Atau pake tabletnya terlalu lama gitu, jadi pas diberhentiin malah tantrum. Untuk menghindari hal itu, Huawei MatePad SE11 ini tuh punya beberapa fitur kontrol yang bagus. Buat anak saya yang masih TK, saya suka kasih Kids Corner. Aplikasi ini tuh udah cukup lengkap buat nemenin anak saya bermain di tablet. Bisa rekam suara, motret-motret pake kamera, menggambar. Apalagi gambarnya pake M-Pencil Lite. Makin seneng dia. M-Pencil Lite ini udah termasuk dalam paket pembelian ya. Untuk fitur lengkapnya nanti saya kasih tau lebih lanjut. Kalau misalnya udah nggak betah menggambar, tersedia game-game ramah anak yang bisa di-download di store khusus. Game-gamenya tuh lucu dan juga edukatif, terutama game-game dari BabyBuzz. Khawatir anak akan main kelamaan? Di bagian settings-nya, kamu bisa atur batas hariannya berapa, per sesinya mau berapa, apakah harus ada istirahat di setiap sesi apa nggak. Semua tuh bisa kamu atur. Aplikasi mana aja yang bisa diakses sama anak kita, dia juga bisa kamu pilih langsung sendiri. Bikin hati kita tuh sebagai orang tua tenang, pas kasih tablet ini ke anak. Di dalamnya juga ada beberapa perlindungan tambahan, kayak blue light filter, peringatan posisi badan yang akan ngasih tau anak kita, kalau pake tablet tuh ya harus dalam posisi duduk, peringatan kecerahan, peringatan jalan berguncang, biar dia tuh nggak pake tablet pas lagi di dalam mobil, dan ada juga ebook mode. Nah, selain anak yang masih TK, saya juga punya anak di usia SD dan SMP. Tentu nggak akan betah kalau dikasih kids mode. Mereka maunya tampilan kayak tablet biasa aja. Ada cara lain buat batasi penggunaan mereka, yaitu melalui fitur digital balance atau keseimbangan digital, yang tersedia di bagian settings. Bisa atur seberapa banyak screen time, buat hari apa aja, berapa lama screen timenya, itu tuh bisa diatur semua. Bisa batasi aplikasi apa aja yang bisa diakses, dan bahkan bisa masukkan daftar situs apa aja yang kamu nggak mau anakmu tuh akses. Udah buat anak-anak aja? No! Ada mode 1 lagi kalau kamu mau kasih tablet ini untuk dipake sama orang tua. Ada mode senior mode. Lokasinya ada di fitur aksesibilitas. Tinggal klik aja mode senior, dan aktifkan. Nanti tampilannya bisa jadi besar-besar seperti ini. Mau lebih besar lagi juga bisa. Bahkan bisa atur responsivitas sentuhan. Takutnya ya kalau terlalu sensitif, para senior ini tuh malah suka sentuh app-app yang mungkin mereka nggak niat buka. Oh, saya pikir kalau terlalu sensitif, takut mereka tersinggung nggak? Mungkin juga! Hahaha! So, itulah kenapa saya bilang kalau tablet ini adalah tablet yang cocok buat semua anggota keluarga. Sekarang kita bahas fitur-fitur yang ada di Huawei MatePad SE 11 ini. Saya nggak expect banyak sejujurnya, karena dari awal harganya hanya 2 jutaan. Tablet di harga segini tuh biasanya fiturnya minimalis. Eh ternyata Huawei MatePad 11 ini bisa kasih lebih dari ekspektasi saya. Pertama, tablet 2 juta mana yang punya kuat stereo speaker. Kuat loh! 4 speaker! Kuat sekali! Oh, ditenagai oleh Kukubima ya? Hahaha! Rosso! Hahaha! Jadi placement iklan kan? Hahaha! Kukubima kalau mau iklannya ya? Harusnya umu di belakannya kan? Oh betul. Kukubima kan umu? Oh iya bener. Hahaha! 5x100! Hahaha! Hahaha! Ya dia tuh punya quad speaker. Kualitas suaranya lumayan kenceng. Memang untuk low-nya tuh agak kurang, tapi buat nonton film udah proper banget. Dipake buat nonton Netflix tuh ya udah cukup nyaman. Layarnya juga udah cukup mendukung buat dipake nonton. Layar 11 inch dengan resolusi 1920 x 1200 pixel alias Full HD plus, 60Hz dengan color gamut 100% sRGB. Tentu bukan layar terbaik di pasaran ya. Cuman buat kebutuhan standar sih ya segini tuh udah termasuk proper. Sekali lagi tolong diingat, ini tablet 2 jutaan aja. Hadirnya flip cover juga bisa bikin tablet ini berdiri kayak begini. Bikin pengalaman nonton jadi makin nyaman. Hadirnya sertifikasi keamanan mata dari TUV Rheinland untuk low blue light dan flicker free tuh bikin mata aman dan nggak cepet capek. Kedua, tablet 2 jutaan mana yang sekaligus ngasih stylus. Ini adalah stylus terbaru dari Huawei, namanya Huawei M Pencil Light. Materialnya ini metal unibody ya, kokoh banget build quality-nya. Jadi kalo jatuh sekali dua kali ya kuat lah. Baterainya juga tahan lama. Bentar saya ambil dulu. Jangan, jangan. Untuk manusia spesial, jangan coba-coba. Ya baterainya tuh tahan lama ya, bisa 10 bulan standby time. Kalo baterainya abis ya tinggal beli aja baterainya di Indomaret. Dia tuh pake baterai A4. Kaga usah di charge lagi, tinggal ganti doang. Dan ini cara naronya ya kayak tadi ya, diselipin ke case bawaannya kayak pulpen pada umumnya. Bapak nih mantan kasir atau gimana sih? Saya korban bang! Mas? Mau! Hadirnya M Pencil ini tentu membantu kalo mau coret-coret ya. Saya sih pake buat tanda tangan dokumen penting. Tinggal buka file PDF di WPS Office, terus tanda tangan deh. Buat coret-coret di Huawei Note juga bisa. Mau bikin to do list dan males ngetik misalnya, langsung tulis aja. Template yang ada di Huawei Note tuh bisa kamu pilih sesuai sama kebutuhan kamu. Bahkan kalo kamu bikin catatan dengan tulisan, kamu tuh bisa search tulisan kamu. Oke kan? Bikin catatan sekolah dan mau warnain catatan biar keliatan makin menarik juga tinggal lasso aja. Terus ganti deh warnanya. Ada fitur auto shape juga, jadi bikin gambar di Note tuh semakin mudah. Kalo kamu berencana pake tablet ini sebagai penunjang kerjaan, juga bisa. Hadirnya fitur multi window bisa bikin split screen kayak gini, atau bahkan floating window kayak begini. Itu tuh semakin mudah. Kepake banget buat saya pas bikin script sambil nyontek GSM Arena. Masih khawatir soal aplikasi? Kagak usah sob, kamu bisa search aplikasi yang kamu butuhin via Huawei App Gallery. Google Play Store? Download aja via Gbox. Semua aplikasi Google yang biasa kamu pake ada di Gbox. Youtube ada app-nya langsung bahkan di Huawei App Gallery. Tinggal download aja. Buat kebutuhan nonton juga, app kayak Netflix, iKee, Wii TV, sampe video juga tersedia di app gallery Huawei. Kurangnya... Nih gua kasih tau kurangnya nih. Kurangnya paling nggak ada PC level WPS Office kayak di tablet Huawei lainnya. Well, app tersebut memang sangat powerful sih. Tablet Android lain juga belum ada aplikasi Office yang bisa ngasih experience kayak Office di PC kayak begitu. Buat 2 jutaan, saya ngeliat Huawei MatePad SE 11 ini adalah tablet terbaik yang bisa dibeli. Bisa dipake untuk kebutuhan pribadi, tapi juga cocok buat semua anggota keluarga di rumah. Kalau kamu nggak selalu bawa tablet ke kantor, pakainya di rumah aja untuk kebutuhan-kebutuhan spesifik, bisa ambil tablet Huawei yang satu ini. Pas kamu lagi ngantor, tablet ini bisa dipake anak buat kebutuhan sekolah. Pas kamu pulang, bisa dipake lagi buat nonton Netflix bareng istri. Weekend juga bisa dipake sama anak buat main game. Nggak usah khawatir main yang kelamaan, karena hadirnya Kids Mode dan Digital Balance. Kalau udah mau beli Huawei MatePad SE 11 6128 ini, harganya di Rp 2.799.000. Sudah gratis stylus, Huawei M Pencil Lite, dan flip cover selama periode promo 25 Juli terpikir. Kok bagus? Emang bagus. Makanya emang dari tadi kagak dengerin. Kan gua bilang bagus. Saya pikir harganya 4-5 juta bang. 2 jutaan bang dari awal bang. Maka kameramen dengerin juga dong. Ayo berantem lah!